Intro Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan banyak kepala daerah berlaku curang untuk mengakali angka inflasi tetap rendah di daerahnya. Tito mengatakan selama ini dirinya menerapkan hukuman bagi kepala daerah yang terbukti gagal mengendalikan inflasi, bahkan dia tak ragu untuk mencopot jabatan kepala daerah yang gagal. Sebaliknya, dia akan memberikan penghargaan bagi kepala daerah yang berhasil mengendalikan inflasi. Ditambah lagi, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memberikan insentif sekitar 6 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah bagi pemerintah daerah yang inflasinya stabil. Tito menyebutkan dengan adanya ketentuan hadiah dan hukuman tersebut, para kepala daerah berlomba-lomba memanipulasi angka inflasi di daerahnya. Salah satu taktik licik yang dijalankan adalah mendatangi kantor lembaga pengumpul data inflasi, yaitu Badan Pusat Statistik. Modus barunya, rekan-rekan kepala daerah ini langsung datangin kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing. Iya. Tolong dong bikin angkanya bagus kami. Begitu. Iya. Jadi, dan rekan-rekan harus hafal. Mereka juga tahu. Ngintipin BPS. Kalau nggak diajak kerjasama, supaya bagus, dia ngintipin. BPS itu biasanya, apa nama itu, ngambil sampelnya pasar mana aja. Betul. Saya ada tahu modus-modus keluar daerah itu. Menteri Dalam Negeri itu menambahkan, kepala daerah yang mengakali angka inflasi juga akan membuat pasar murah dadakan sebelum BPS melakukan survei di pasar tersebut. Oleh karena itu, Tito Karnavian mengimbau agar BPS dapat jeli mengakali segala modus para pemimpin daerah. Pasalnya, Tito menyebut Jokowi tidak sepenuhnya percaya akan data yang dirilis dan sering menyedak langsung pasar yang dirasa mencurigakan. Nah tolong untuk modus-modus seperti ini, teman-teman BPS harus mulai akalin juga. Bapak, saya biasa ngambil data di situ, tapi ambil data nanti tempat lain gitu. Karena kami ingin dapat data yang betul-betul akurat. Supaya jangan sampai nanti salah. Angkanya 2,1 persen, Pak Jokowi kadang-kadang nggak percaya. Beliau ngecek sendiri. celana minute termThere. Terima kasih sudah menonton! Tidak. Subtueng. Tidak. Terima. Terima. Terima kasih sudah menonton!